on communication research yang ketiga. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Webinar series ini mengusung tema yaitu Diskursus Keamanan Cyber Amerika Serikat di masa pemerintahan Donald Trump dan sejauh mana ia beresonansi dengan penerimaan audiens. Baik, Bapak, Ibu dan para peserta webinar sebagai pembuka kegiatan marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 akan hadir juga disini sebagai pembahas, itu ada Mas Beni Beni Yusriza Beni Yusriza ini saya sempat mendengar banyak tentang Mas Beni, karena saya juga kebetulan mengajar juga sebagai desain tidak tetap di, apa namanya, Universitas Paramadina dan Mas Beni juga cukup kompeten, sangat kompeten bahkan untuk isu-isu semacam ini dapat dilihat juga bahwa Mas Beni juga lulusan dari studia, Learning University dan juga aktif terlibat dalam riset-riset di apa namanya di lembaga-lembaga penelitian yang ada di Learning University saya ucapkan selamat datang dulu selamat bergabung Mas Beni dan Mbak Eva, Mas Beni halo-halo Mas Sukman terima kasih, sehat-sehat siap ya Mas ya untuk jadi pembahas pada siang hari ini Mas Beni ya oke Mas, sangat menikmati juga nih nungguin presentasinya siap-siap, Mbak Eva siap untuk siap untuk mengulas ya Mbak ya siap untuk siap Pak Lukman oke ya Allah saya panggil Mas aja Mas Beni dengan Mbak Eva jadi saya nggak tahu ya mungkin kalau dengan Mas dan Mbak ini mungkin lebih mencair jadi saya ingat mungkin di awal akan sedikit memoderasi saya sudah mencatat beberapa mukodimah sebagai pengantar mungkin nanti akan menjelaskan depannya adalah apa yang menguraikan adalah Mbak Eva begitu ya ketika Christopher Krebs salah satu direktur keamanan fiber dan keamanan jaringan keamanan jaringannya Donald Trump dipecat pada November 2020 lalu karena menyatakan sesuatu bahwa tidak ada masalah dengan apa yang terjadi dalam konteks pemilihan presiden di Amerika Serikat dan pada saat sebelumnya Trump juga sudah berhasil memecat Menteri Pertahanannya Menteri Pertahanannya yang semasa dia berkuasa yang semasa dia memerintah juga memberikan kontribusi Donald Trump ini kan sejak awal itu kan dikenal sebagai pribadi yang rasakanlah meledak-ledak jadi ya Mbak Eva Mas Beni jadi tempat ada empat pilar dari strategi keamanan nasionalnya dia dimana pilar pertama sampai pilar keempatnya ini sangat tendensi sangat tendensi sekali untuk membesarkan Amerika Serikat dengan cara melemparkan wacana-wacana yang apa ya yang sifatnya menunjukkan kehebatannya sebagai Amerika Serikat kalau gak salah empat pilar itu kan ada satu melindungi tanah air yang itu ditontakan terhadap negara-negara yang lain kebijakan imigrasi yang ketat kemudian yang dua mengembangkan kebijakan AS dengan memukul atau meniadakan Trans Pacific Partnership pada saat itu karena dianggap merugikan bagi AS yang ketiga melestarikan perdamaian melalui kekuatan ini yang menarik melestarikan perdamaian melalui kekuatan dimana kita tahu kekuatan Amerika sebagai promotor demokrasi nanti mungkin bisa lebih dieksplorasi oleh Mbak Sopal apakah memang masih bertahan atau sebetulnya sudah ketinggalan zaman atau bagaimana dan yang ketempat ini adalah meningkatkan pengaruh AS dari empat pilar ini kan setidaknya kita bisa sedikit memiliki gambaran bagaimana Donald Trump memperlakukan kebijakan keamanannya keamanan nasionalnya dalam hal tidak namun tentu saja karena sudah bergabung ya kawan-kawan semua disini sudah ada Mbak Eva jadi tentu apa namanya mukodimah tadi mungkin Mbak Eva bisa lebih menjelaskan secara spetifik dan lebih luas lagi jadi akan saya berikan kepada Mbak Eva karena Mbak Eva juga sudah siap dan kita juga tidak punya waktu yang cukup banyak karena nanti akan ada tanya-jawab selain sebelum tanya-jawab akan di tanggapi dulu atau di respon dulu oleh Mas Denny selaku menanggap jadi saya langsung saja berikan kesempatan kepada Mbak Eva silahkan Mbak Eva untuk secara apa namanya eksploratif menjelaskan apa yang ingin diuraikan dalam tema kita kali ini di kursus kebijakan fiber di era Donald Trump Amerika Serikat di era Donald Trump silahkan waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mbak Eva mohon-mah Eva baik terima kasih Pak Lukman sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu Bapak Ibu dosen terus juga Pak Beni selaku penanggap terima kasih Pak Lukman selaku moderator sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa mendisaminasikan sebenarnya belum hasil ya karena sebenarnya pelitian ini masih ongoing hanya sejak ini paling tidak pelitian yang sedang saya kerjakan ini sudah berhasil memunculkan beberapa temuan gitu dan pada kesempatan ini teman-teman itulah yang ingin saya saya share gitu kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua baik supaya tidak berpajang lebar saya mulai saya share screen dulu ya oke kemudian sudah terlihat jelas ya Bapak Ibu oh oke ya sebentar ini saya agak sedikit nah jadi judul dari pelitian saya sebenarnya adalah wacana keamanan cyber Amerika Serikat terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan digital asal Tiongkok terhadap terhadap perusahaan-perusahaan digital asal Tiongkok gitu di masa kemerintahan Donald Trump nah ulasan ini akan saya dekati dengan pendekatan kuantitatif teknolisis gitu nah jadi mungkin saya bicara dulu fenomena yang melatar belakangi penelitian saya jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang berawal dari persaingan antara AS dan Tiongkok untuk menguasai teknologi cyber yang utamanya adalah jaringan 5G mungkin sebagaimana saya yakin sudah banyak Bapak Ibu dan rakan-rakan ketahui bahwa keunggulan dari jaringan 5G ini bukan cuma sekedar ia lebih kencang dan mampu membawa membawa data yang lebih besar dibandingkan 4G tapi lebih krusial lagi konektivitas dari jaringan 5G ini nyaris dikatakan tanpa jeda karena saya sendiri juga belum pernah mencobanya yang disebut bahkan 1 mili detik lebih cepat dari waktu manusia untuk bisa berkedip nah konektivitas secanggih ini itu memiliki potensi untuk mendisrupsi dunia bisnis digital global sehingga tak ayal kondisi ini mendorong berbagai negara-negara teknologi maju untuk berlema-lema menguasai 5G yang menjadi katakanlah senjata pamungkas untuk bisa mendominasi penggunaan sumber daya strategis nah sehingga kekalahan dari perusahaan-perusahaan digital asal Amerika Serikat seperti Apple AT&T terus juga Google terhadap Huawei yang perusahaan digital asal Cina yang justru malah muncul sebagai pionir dalam teknologi 5G ini dipaknai sebagai kekalahan telak bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan dominasinya sebagai super power dalam penguasaan sumber daya paling strategis di era ekonomi digital global kali ini gitu meskipun demikian sebenarnya saya disini tidak akan berfokus pada aspek geopolitiknya bukan berfokus pada aspek geopolitik antara AS dan China dalam memperbutkan penguasaan 5G melainkan lebih spesifik lagi adalah untuk melihat bagaimana kekalahan Amerika Serikat dari Huawei ini kemudian mengarah pada praktik-praktik sekretisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat untuk mengkonstruksi keberadaan Huawei dan perusahaan-perusahaan digital asal Tiongkok ini sebagai ancaman keamanan cyber yang juga pada gilirannya menjadi ancaman terhadap keamanan nasional gitu yang kemudian pada gilirannya menjustifikasi diambilnya beberapa kebijakan-kebijakan ekstraordinari gitu ya seperti berbagai dekret-dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Trump dalam mengatasi dalam rangka mengatasi apa yang kemudian dipersajikan sebagai ancaman eksistensial gitu nah disini saya sudah menghadirkan beberapa maaf ini saya agak kehalangan beberapa cuplikan gitu ya kronologis dari bagaimana pemerintahan Trump bereaksi terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan digital China terutama Huawei yang paling yang paling dominan di diantagoniskan gitu kan mungkin ini singkat saja jadi diawali dari tahun lalu 2019 sebenarnya pertarungan 5G antara Donald Trump maaf dari antara Amerika Serikat dan China ini sudah berlangsung sejak lama ya bahkan dari 2014 gitu tapi disini saya ingin meng-capture dari tahun lalu saja karena sesuai dengan perlitan empiris yang saya lakukan gitu saya mengambil titik berangkatnya dari pemberlakuan dekret atau eksekutif order yang diambil oleh Presiden Trump kala itu dengan mendeklarasikan keadaan national emergency gitu kan darurat national kemudian memberlakukan undang-undang apa yang disebut dengan International Emergency Economic Powers Act gitu atau IEPA nah dengan diberlakukannya undang-undang ini ia memberikan memenang kepada pemerintahan eksekutif atau dalam hal ini Presiden untuk mengambil alih urusan perdagangan Amerika Serikat gitu sehingga implikasi dari itu adalah mudahnya bagi pemerintahan eksekutif untuk memasukkan entitas-entitas yang dianggap sebagai ancaman ke dalam yang disebut dengan blacklist gitu kan daftar hitam perdagangan gitu sehingga kemudian memungkinkan Amerika Serikat untuk melakukan embargo bukan embargo ya mungkin lebih tepatnya pemblokiran restriksi perdagangan terhadap Huawei ZTE dan berbagai perusahaan-perusahaan digital yang ditenggalai berasal dari Tiongkok gitu kemudian berlanjut juga pada bulan berikutnya bulan Agustus gitu kan disini juga pemberlakuan oleh Kementerian Pertahanan pemberlakuan apa 2019 National Defense Authorization Act undang-undang ini dia melarang dia menyasar program government procurement gitu jadi dia melarang berbagai lembaga-lembaga pemerintahan di Amerika Serikat kalau itu untuk melakukan kerjasama dengan vendors-vendors ICT atau teknologi informasi komunikasi asal Cina gitu yang ini di tahun lalu ini cepat eh maaf sempat menciptakan masalah gitu kan karena berbagai banyak lembaga-lembaga pemerintahan Amerika Serikat yang sebenarnya memiliki kerjasama atau pengadaan barangnya itu dilakukan dengan perusahaan-perusahaan digital asal Cina gitu kan sehingga mereka harus segera mencari vendors-vendors lain gitu kan ya sehingga menciptakan sebenarnya masalah internal sendiri gitu yang mungkin nanti ini bisa jadi kita bicarakan soal bagaimana audiens dari kalangan elit juga menyikapi perilaku ini atau atau tindakan ini gitu kemudian di di bulan September mohon maaf saya coba untuk menghilangkan voting nah kemudian di bulan September Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper itu berusaha mendesak NATO untuk ikut memblokir teknologi 5G dari Tiongkok gitu dan maaf disini saya juga menampilkan cuplikan-cuplikan dari statement-statement mereka ya terutama yang diambil dari official statement dari press release bagaimana dalam setiap statementnya maaf dari setiap dalam setiap statementnya aktor-aktor ini secara konsisten mengatagoniskan ancaman eksistensial itu adalah datang dari Cina dari perusahaan perusahaan digital Cina dari 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 Huawei misalnya yang oke maaf saya kira saya tadi mute oke maaf oh saya kemute ya benar-benar sekarang udah udah ini ya udah udah oke oke mohon maaf saya saya lihat screen PPT gitu kan jadi nggak lihat kalau saya udah mute gitu ya benar-benar tidak terlalu jauh ya jadi intinya dari beberapa cuplikan official statement yang diberikan oleh aktor-aktor ini umumnya bicara soal antagonisme perusahaan digital asal Cina yang selalu dikaitkan sebagai agen spionase kakitangan dari pemerintah Cina lebih jauh lagi kakitangan dari partai komunis Cina yang berusaha untuk merongrong keamanan nasional Amerika Serikat terutama dengan mencuri teknologi Amerika Serikat atau lebih spesifik lagi mencuri IPR patent dari teknologi cyber yang diproduksi oleh Amerika Serikat gitu ya nah kemudian masuk ke tahun 2020 sebenarnya notabene hampir sama hanya mungkin disini yang lebih sering tampil ke publik terutama baik itu publik domestik maupun internasional adalah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael R. Popel kalau tahun di bulan Februari Mark Esper Menteri Pertahanan Amerika Serikat kembali mendesak NATO bahkan dengan nada yang mulai agak mengancam yang pada intinya jika negara-negara sekutu Amerika Serikat yang tergabung dalam kakak kerja sama NATO ini masih terus menggunakan vendors asal Cina masih mengandalkan teknologi 5G dari Huawei maka itu akan mengancam jaringan informasi dan komunikasi antar negara dan tentunya juga pada akhirnya akan mengancam kelangsungan dari kerjasama aliansi diantara negara-negara sekutu yang nantinya sebenarnya kalau masih kerjasama Huawei kita putus nah kemudian di bulan April Mei dan Agustus berturut-turut Michael R. Pompeo ini secara intens berusaha untuk memutus keberadaan berbagai baik itu perusahaan digitalnya atau teknologi digital asal Cina dengan menawarkan jaringan 5G alternatif yang kalau saya baca di berbagai ulasan KTSnya tidak sebagus 5G-nya yang dikembangkan oleh Huawei tapi saya tidak akan bicara soal itu tapi lebih tepatnya di sini di bulan April mulai digaungkan atau dipromosikan program alternatif yaitu Clean Path yang 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 untuk menyajikan untuk bisa menghadirkan jalur 5G alternatif yang intinya menawarkan semua lembaga pemerintahan maupun semua entitas bisnis di Amerika Serikat untuk bisa memutus hubungan dengan Huawei dan semua perusahaan-perusahaan digital asal Cina dan menggunakan 5G Clean Path ini di bulan Mei ini sebenarnya perpanjangan dari dekret Presiden Trump tapi yang saya tangkap adalah bagaimana kemudian pidato yang dikeluarkan oleh Michael Pompeo itu juga kembali terus-menerus menggaungkan wacana yang sama tentang referen objeknya seringkali berhubungan dengan kebebasan bangsa dihubungkan dengan ideologi tentang keberadaan dari ancaman eksistensial ini yang datang dari Huawei dan Partai Komunis Cina itu akan mengancam kebebasan bangsa-bangsa yang merdeka seringkali dihubungkan dengan mengancam ideologi Barat yang apa nantabene wacana tentang atau konstruksi referen objek dan threat subjectnya atau ancaman atau apa yang dipersetakan sebagai ancaman eksistensial itu sangat ekstrim gitu ya kemudian juga di bulan Agustus diberlakukan secara official program Clean Network yang nantabene adalah sebuah program yang melengkapi Clean Path gitu kan jadi kalau sebelumnya cuma sekedar jalur 5G gitu kan Clean Network ini melengkapi dengan adanya Clean Carrier terus juga Clean Cloud Clean Cable dan lain-lain gitu nah ya berangkat dari fenomena yang dijelaskan sebelumnya disini saya ingin mendudukkan persoalan ini di tengah perdebatan teoritis antara Copenhagen School yaitu Barry Bozen All Ever dan Yep the Wilder dan generasi setelahnya yang kalau saya meminjam nominatur dari Terry Balzac itu pendekatan eksternalis tapi saya juga kalau meminjam label lain gitu kan yang disematkan oleh Rita Floyd misalnya terhadap pendekatan ini disebut sebagai second generation generasi kedua dari scholars teori sekrutisasi gitu jadi perdebatan ini bukan untuk mendify keseluruhan teori sekrutisasi tapi lebih ke perkembangan dari teori sekrutisasi itu sendiri gitu nah sebenarnya awalnya problematisasi yang ingin saya angkat itu muncul dari keinginan tauhan saya gitu ketika dilihat dengan kacamata sekrutisasi apakah fenomena yang tadi saya jelaskan tadi itu menunjukkan bahwa isu cyber security ini sudah tersekrutisasi atau belum gitu kan karena secara sekilas kita melihat bahwa tindakan-tindakan exceptional measures atau kebijakan-kebijakan yang luar biasa yang di luar politik normal itu sudah di sudah di implementasikan sejak awal gitu kan nah apakah dengan demikian apakah dengan demikian kita kemudian bisa mengatakan bahwa memang isu sekretisasi sudah ter maaf isu cyber security sudah di sekretisasi secara sepenuhnya gitu kan tapi jika kita melihat formulasi awal dari apa yang di formulasi awal dari teori sekretisasi bahkan di buku security a new framework a new framework for analysis yang dibuat oleh Barry Buzan Oliver dan Yip The Wilder dan seringkali menjadi acuan untuk memahami teori sekretisasi ada satu kunci yang menarik gitu kan untuk bisa menyatakan bahwa suatu langkah sekretisasi itu sudah bisa dianggap berhasil di sekretisasi gitu ya atau sekretis yaitu adalah penerimaan audiens gitu nah disini saya ingin menempatkan permasalahan ini pada perdebatan itu gitu jadi perdebatan antara Copenhagen School dengan katalah pendekatan eksternalis yang merujuk pada Thierry Balzac Sarah Leonard Christian Conard Paul Ruhl Stretzel dan lain-lain itu berkenaan dengan kecenderungan yang dibawa oleh teori sekretisasi gitu itu adalah karakternya yang bersifat self-referential tapi disilain dia juga mengklaim teori ini sebagai proses intersubjektif gitu nah maaf saya kayaknya perlu widung sebentar nah Copenhagen School melalui perjataan OEFR tahun 1995 itu berargumen bahwa sekretisasi itu perlu didefinisikan sebagai sebuah illocutioner speech act gitu klaim yang terkenal itu something is a security problem when elites declared to be sole yang berarti penggunaan ujaran keamanan itu tidak sekedar menginterpretasikan realita selain selain lebih jauh lagi yang mampu menciptakan realita baru gitu nah disini menurut Balzak dan kawan-kawan formulasi semacam ini berpotensi menimbulkan bukan berpotensi formulasi semacam ini justru menimbulkan kontradiksi internal gitu karena dengan mendefinisikan sekretisasi sebagai sebuah illocutioner speech act ia justru menegasikan peran audiens dan membatalkan sifat intersubjektif dari teori sekretisasi itu sendiri gitu karena basic logicnya adalah sebagai sebuah illocutioner speech act disini bahasa dipersepsikan memiliki performative power gitu untuk menciptakan realitas sosial sehingga justru meninggalkan sedikit sekali ruang interaksi antara aktor dan audiens gitu untuk bisa membangun apa yang kita kenal sebagai shared understanding tentang makna keamanan itu mengapa implikasi dari memahami sekretisasi sebagai sebuah speech act adalah munculnya karakter sekretisasi yang sangat self-referential gitu disini saya antara perdebatan ini kemudian saya berusaha untuk memposisikan penelitian ini pada posisi yang sama dengan para scholars yang mengedepankan karakter intersubjectivity gitu dalam konsep sekretisasi yang saya tandai merah-merah ini adalah posisi penelitian saya dengan memahami sekretisasi sebagai sebuah proses intersubjective maka peran audiens itu perlu dikonseptualisasi sebagai agen yang aktif gitu ya yang mampu memberikan pengaruh atau efek yang berarti bagi konstruksi pemahaman bersama atau shared understanding tentang makna keamanan ini nah ini berbeda dengan bagaimana Copenhagen School mengonseptualisasikan audiens sebagai agen yang muncul tanpa agensi disini ini saya mengutip kalimatnya Adam Kut Adam Kutu maaf bagaimana audiens menjadi agen yang tanpa agensi gitu dalam proses kutisasi kemudian kritik lain juga bicara soal oke kemudian dalam Copenhagen School tidak tidak oke iya kemudian dalam Copenhagen School tidak ada penjelasan yang lebih lanjut tentang siapa yang dapat diidentifikasi sebagai audiens dan bagaimana penerimaan audiens itu dapat diidentifikasi di tataran praktis atau di tataran empiris gitu ya ini juga yang menjadi concern dari Salter dan Sarah Leonard tentang bagaimana teori skrutisasi ini jumawa gitu kan di tataran teoritis tapi seringkali lemah gitu itu ketika dia harus diimplementasikan di pelitian-pelitian atau di dalam studi-studi empiris gitu karena disini Copenhagen School mungkin saya sedikit agak kesini ya nanti saya balik lagi oh maaf gimana ini ini saya agak jenggol-jenggol kerangka teori ya karena problematisasi saya saya tempatkan dalam perdebatan teoritis jadi sedikit banyak saya ulas kerangka teori gitu karena dalam Copenhagen School dia hanya menjelaskan bahwa peran audiens itu mengacu pada gagasan ini eh maaf the existential threat has to be argued jadi ancaman existential itu perlu diperdebatkan hingga mendapatkan resonansi yang cukup untuk menciptakan platform yang memungkinkan pemberian legitimasi atau mengotorisasi tindakan darurat yang diajukan atau yang ingin diambil gitu dan hanya itu penjelasan soal penerimaan audiens tentang bagaimana resonansi itu perlu ada tapi disini tidak dijelaskan bagaimana resonansi antara securitizing move atau langkah sekretisasi dengan audiens itu bisa diidentifikasi gitu atau tidak ada penjelasan tentang bagaimana sinyal penerimaan dari audiens itu bisa diidentifikasi nah disini saya kembali mengingat krusialnya tugas bukan tugas ya peran yang diemban oleh audiens dimana penerimaannya justru menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu upaya sekretisasi maka disini saya menegaskan menjadi penting dalam kerangka teori sekretisasi untuk secara jelas mengidentifikasi bagaimana penerimaan audiens itu bisa dinilai atau dievaluasi diidentifikasi karena tanpanya tanpa penjelasan yang mumpuni tentang audiens penerapan perangka teori sekretisasi ini terutama pada studi-studi empiris itu akan menjadi sulit dilakukan dan bahkan membuka ruang interpretasi yang bisa jadi saling kontradiktif karena komposisi dan trend audiens yang tidak jelas ini juga yang ditekankan oleh Stephanie Bell dan Oliver Sturck ketika ia mengajukan pendekatan metode kuantitatif ketika sekedar untuk bisa menengahi perdebatan antara para sekolars sekretisasi tentang apakah isu imigrasi di level Uni Eropa itu sudah disekretisasi atau tidak sesimpel itu tapi bahkan pendapatan itu tidak selesai dan menurut Bell dan Sturck munculnya pendapatan itu berakar dari adanya ketidakjelasan atau adanya kelemahan dalam tataran metodologis ketika teori sekretisasi ini diimplementasikan di tataran empiris ini yang kemudian nanti akan saya banyak kaji di metode selanjutnya ini masih soal problematisasi untuk memperdalam problematisasi saya juga kemudian memposisikan penelitian ini di tengah set of art diskusi seputar konseptualisasi audiens dalam proses sekretisasi jadi disini saya lebih fokus pada bagaimana berbagai literatur-literatur terdahulu berbicara mengenai konsep audiens itu kan upaya rekonseptualisasi peran audiens ini dalam teori sekretisasi sudah dirintis oleh bazak bahkan di tahun 2005 lewat artikelnya The Three Phases of Sekretisasi The Three Phases of Sekretisasi yang dalam artikel itu paling tidak dia membedakan peran audiens itu pada maaf ini yang dia membedakan adanya dukungan moral dan dukungan formal yang bisa diberikan oleh audiens terhadap artikulasi sekretisasi yang dilakukan oleh aktor nah kemudian berangkat dari konsep si konsep yang digagas oleh bazak tersebut kemudian Paul Ruh saya disini agak nyambung-nyambung dengan literatur review Paul Ruh melalui sudik kasus yang diangkatnya itu berusaha untuk memperdalam jagasan yang di atau konsep yang digagas oleh bazak dengan membedakan atau mengidentifikasi identitas dari audiens bahwa moral support itu adalah agensi yang bisa diberikan oleh audiens yang datang dari kalangan masyarakat umum atau general public dan sementara dukungan formal itu adalah bentuk agensi yang bisa diberikan oleh audiens yang datang dari setting decision makers teknokrat saintis atau yang kemudian dibahasakan oleh Leonard dan Conard karena dia menggunakan kacamata pendekatan public policy sebagai policy community yang masing-masing yang itu memiliki grammar of security sendiri hanya paling tidak ketika kita berbicara atau dari kebanyakan penelitian terdahulu yang mencoba untuk mengelaborasi konsep penerimaan audiens yang menutupannya adalah agensi dari audiens dalam proses kritisasi itu banyak berbicara tentang audiens dari setting policy community ini gitu kan dimana bentuk agensinya resonansi penerimaannya itu bisa diidentifikasi dari apakah mereka menerima apa kebijakan yang diusulkan atau kebijakan eksepsional atau kebijakan atau tindakan emergensi yang diajukan oleh aktor kritisasi atau mungkin direjek gitu kan dan lain-lain tapi kemudian menjadi persoalan adalah lalu bagaimana dengan bentuk agensi atau penerimaan sonasi penerimaan yang datang dari masyarakat umum gitu kan yang notabene tidak punya instrumen untuk tidak punya instrumen langsung untuk menunjukkan approval atau disapproval terhadap apa exceptional measures yang diajukan oleh aktor kritisasi gitu kan nah kemudian saya disini lebih melihat lebih dalam dalam perkembangan literatur empiris terkait ini dan memang tidak sedikit perkembangan literatur terdahulu yang berbicara mengenai general public gitu ya bagaimana resonansi dari yang datang dari setting popular atau masyarakat umum ini coba di identifikasi resonansi penerimaan audiensnya gitu kan namun umumnya dari pelitian-pelitian empiris terdahulu upaya untuk bisa menangkap resonansi penerimaan audiens ini diambil dengan menangkap bagaimana media masa menggambarkan opini publik terkait suatu topik gitu jadi media masa kemudian membingkai opini publik ini untuk mengaplifikasi reaksi publik terhadap wacana ancaman eksistensial yang dikonstruksi oleh aktor ini dilakukan oleh Leonard Conard kemudian juga Paul Rowe Salter juga begitu tapi ini juga menjadi statement kebaruan yang ingin saya tawarkan dari pelitian-pelitian empiris terdahulu belum ada yang berupaya untuk paling tidak yang saya telusuri belum ada yang berupaya untuk mengidentifikasi bagaimana resonansi penerimaan audiens ini dalam setting popular itu bisa kita tangkap dari audiens yang menggunakan platform media sosial gitu yang di era saat ini media sosial menghadirkan sebuah channel baru yang relatif relatif lebih egaliter dibandingkan media massa atau media mainstream lainnya dalam menyediakan sebuah medium untuk menyampaikan aspirasinya menyampaikan gagasan dan reaksinya reaksi penerimaannya atas suatu wacana keamanan yang diartikulasikan oleh elite atau aktor skrutisasi gitu disini saya perlu memberikan disclaimer saya bilang relatif egaliter karena mungkin ketika dibongkar dengan logika datafikasi kita akan melihat adanya power relation yang kentara gitu kan atau yang sangat besar antara pemilik atau pemilik platform programmer dan users gitu tapi disini saya tidak menggunakan keraka datifikasi sehingga ketika dibandingkan dengan media massa yang memiliki agenda setting sehingga apa upaya framing dari media massa seringkali menciptakan distorsi dari bagaimana opini publik atau wacana yang berkembang di dalam agenda publik itu bisa kita amati gitu oleh karenanya disini penelitian ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengisi celah atau ruang kosong di tengah step of art diskusi seputar penerimaan audiens dalam proses skrutisasi dan lebih lebih lanjut lagi ambisi dari penelitian ini sebenarnya adalah juga untuk berkontribusi dalam state of art mengenai penerimaan audiens dan skrutisasi utamanya dengan menawarkan sebuah metode kuantitatif untuk mengukur atau paling tidak mengidentifikasi tingkat resonansi penerimaan audiens dalam proses skrutisasi yang dalam hal ini menawarkan saya meminjam argumennya Bell Dancer metode kuantitatif ini menawarkan sandaran untuk bisa mendekati objektifitas karena dia paling tidak menawarkan pengujian validitas dan uji reliability itu yang ingin saya coba eksplorasi dalam penelitian ini nah kemudian ini kerangka teori sebagian besar sepertinya sudah saya jelaskan ketika saya menjelaskan problematisasi tapi mungkin sedikit saja mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang netabene belum mengambil komunikasi keamanan mungkin agak bingung apa yang dimaksud dengan skrutisasi jadi secara garis besar peletian ini dikerangkai oleh teori skrutisasi yang pada awalnya itu dikembangkan oleh apa yang kemudian dikenal sebagai Copenhagen School yaitu All Weaver Barry Buzan dan Yap de Wilde yang kemudian disempurnakan oleh pendekatan eksternalis yang dipelopori oleh Terry Bazak yang kemudian tadi yang saya sebut skolor skrutisasi generasi kedua berangkat dari formulasi awalnya skrutisasi dari formulasi awalnya itu dipahami sebagai sebuah proses intersubjective untuk memasukkan suatu permasalahan di luar domen keamanan menjadi masalah keamanan sehingga dibutuhkan sehingga dibutuhkan sebuah tindakan diskursif atau speech act yang dilakukan oleh securitizing actor untuk menetapkan suatu isu sebagai sebuah ancaman eksistensial ke dalam agenda publik kemudian ketika suatu isu dianggap sebagai ancaman eksistensial dia menuntut sebuah tanggapan mendesak melalui struktur retorika survival yang spesifik sehingga dapat melegitimasi diambilnya tindakan atau kebijakan yang di luar politik normal atau kita sebut juga exceptional measures dalam perangka mengatasi ancaman yang dipersepsikan tadi gitu nah namun bukan namun kemudian pada bagian lain dalam buku security new framework for analysis dijelaskan bahwa suatu isu dapat dikatakan berhasil bertransformasi menjadi masalah keamanan atau yang berarti sudah berhasil disekrutisasi setelah security setelah aktor skrutisasi menghadirkannya sebagai sebuah ancaman eksistensial dan langkah skrutisasi ini diterima oleh audiens gitu kan ini menjadi kunci ini yang disampaikan oleh Copenhagen sendiri maaf oleh Copenhagen School sendiri dari sini kita dapat tarik esensinya bahwa sebagai sebuah proses diskursif sekrutisasi ini ditentukan oleh paling tidak lima komponen kunci pertama adalah adanya aktor sekrutisasi atau sekrutisasi yaitu aktor yang memiliki kemampuan diskursif atau speech act untuk melakukan sekrutisasi kedua adalah referent objek yaitu objek yang dipersepsikan terancam oleh karanya membutuhkan tindakan pengamanan kemudian ketiga adalah securitizing move atau langkah sekretisasi yaitu yang termanifestasi pada diskursus wasana atau speech act dalam menghadirkan sesuatu sebagai ancaman existensial terus kemudian yang kelima adalah audiens itu sendiri itu pihak atau publik yang harus diakinkan tentang kerentanan dari suatu referent objek dan pihak yang dapat mengotorisasi atau memberikan legitimasi diambilnya suatu tindakan emergensi jadi secara garis besar memang kita bisa melihat formulasi awal dari teori sekretisasi ini memang sangat dipengaruhi oleh pendekatan linguistik yang digagas oleh John L. Austin yang singkatnya dapat dipahami sebagai bukan wacana yang tidak sekedar melaporkan sesuatu bukan cuma reporting sesuatu tapi juga melakukan sesuatu mungkin buat teman-teman yang mempelajari speech act teman-teman sudah sangat hafal dengan adanya konsep triadik lokusioner e-lokusioner dan perlokusioner tapi disini saya tidak akan banyak mengelaborasi itu terlepas dari besarnya kontribusi yang diberikan Copenhagen School terhadap perdebatan mengenai konsep keamanan yang akhirnya memperluas dari sekedar keamanan dalam konsep tradisional kemudian diperluas pada beberapa domain di era pasca perang dingin ini terlepas dari kontribusi yang sangat besar namun berkembang sebuah konsensus di kalangan para sekolah tadi yang saya sebutkan di awal yang dipelopor dari Balzac tentang bahwa teori skrutisasi ini dalam formulasi aslinya mengandung beberapa kelemahan diantaranya adalah konsep audiens yang masih problematik dan tidak diteorisasikan secara memadai oleh Copenhagen School atau yang kemudian juga dianggap sebagai underdeveloped padahal kita berkaca pada penjelasan dalam buku ketiganya di sini Copenhagen School menyematkan peran yang sangat krusial bagi audiens dalam proses skrutisasi dengan menghadirkan audiens sebagai kunci penentu berhasilnya sebuah langkah skrutisasi sebagaimana tadi sudah saya jelaskan di bagian problematisasi nah kemudian kerangka berikutnya adalah ini juga sama audiens secrutisasi proses juga akhirnya saya banyak mengacu pada bagaimana kemudian para scholars di generasi kedua ini mulai mencoba untuk mengkonseptualisasi audiens gitu kan konsep audiens yang menurut mereka tidak dikembangkan dengan baik di formulasi teori sekrutisasi pada tidak dikembangkan dengan baik dalam teori sekrutisasi pada formulasi awal maksudnya begitu nah kemudian kerangka teori terakhir adalah mengenai grammar of cyber secrutisasi yang disini saya menempatkan kerangka teori ini sebagai definisi operasional dalam penelitian ini gitu kan jadi grammar of cyber secrutisasi ini dikembangkan oleh Lynn Hansen dan Helen Nissenbaum di tahun 2009 yang keduanya membagi wacana cyber security ke dalam tiga modalitas utama gitu atau meminjam istilahnya Barry Buzan grammar of security gitu kan diantaranya adalah hyper secrutisasi hyper secrutisasi ini jenis grammar atau jenis struktur bahasa dalam melakukan secrutisasi yang berusaha untuk mengamplifikasi besarnya ancaman yang hadir dengan memprediksi luasnya cascading effect cascading effect ini adalah seperti efek domino gitu kan bahwa ketika suatu domain terancam dia akan merembet pada domain-domain lainnya domain-domain keamanan lainnya gitu jadi disini berangkat dari perluasan cascading effect yang muncul dari keamanan cyber yang terkompromise karena sifat dari keamanan cyber yang sangat berfokus pada network maka menjadi mudah untuk membangun senario-senario malapetaka gitu ya bahwa begitu infrastruktur kritis kita terancam oleh ancaman-ancaman cyber yang diimplementasikan yang disaudarkan maka ia akan merembet pada domain-domain keamanan lain termasuk keamanan finansial keamanan ekonomi dan merusak infrastruktur vital kita gitu dan grammar ini juga sangat didapat kita cirikan dari bagaimana ia selalu menghubungkan retorika yang hyperbolik gitu ya dalam menghadirkan senario pengandayan terjadinya malapetaka cyber yang meluas secara multidimensi gitu kan dan memiliki dampak yang seketika gitu terus kecenderungan dari grammar ini adalah penggunaan analogi analogi peperangan kemudian juga metafora perang nuklir gitu kan jadi metafora deterrence gitu terus juga penggunaan bahasa-bahasa yang memprovokasi ketakutan gitu ya language of fear jadi language of fear ini juga kemudian seringkali dijangkarkan pada potensi lumpuhnya seluruh jaringan yang menghubungkan infrastruktur kritis gitu itu grammar of hypersecretization terus juga grammar ini juga seringkali mengasosiasikan musuh itu datangnya dari luar gitu kan dari luar dan seringkali dihubungkan dengan musuh-musuh yang memiliki perbedaan ideologis gitu jadi metafora perang nuklir perang dingin itu selalu hadir gitu kan salah satu apa namanya catchphrase yang yang cukup apa yang cukup dominan maaf disini saya whatsappnya agak mengganggu adalah digaung-gaungkannya cyber perhabor gitu kan tentang bagaimana ancaman perhabor itu kan terasosiasi pada perang dunia kedua gitu kan dan seringkali ancaman cyber ini seringkali disematkan metafora-metafora semacam itu gitu kemudian kemudian gagasan grammar kedua adalah daily life secretization gitu atau kalau sebenarnya mengambil nomenklatur dari Lynn Hansen adalah everyday secretization gitu kan tapi disini saya sedikit memodifikasi nomenklaturnya biar lebih mudah jadi ini menyiratkan dampak cyber security terhadap kehidupan sehari-hari gitu masyarakat biasa jadi disini konstruksi ancaman dalam grammar ini atau dalam struktur bahasa secretization ini menjadi lebih masuk akal untuk dialami karena wacana ini mengaitkan elemen senario bencana yang di yang di elaborasi oleh gaya bahasa hyper secretization tadi pada tindakan dan kebutuhan individu dalam kesaharian gitu jadi pada dalam struktur grammar keamanan ini eh maaf grammar skotisasi ini seringkali dihubungkan dengan ancaman-ancaman cyber itu dihubungkan dengan aktivitas kesaharian dari para penggunanya gitu misalnya dengan munculnya kredit apa penipuan kredit card kemudian juga munculnya virus yang bisa mengkompromisasi apa di jaring yang kita gunakan di kantor misalnya gitu kan terus juga kemudian salah satu kunci dari daily life secretization ini adalah dia mendistribusikan tanggung jawab melindungi cyber security ini bukan cuma tanggung jawab negara tapi juga ke pengguna gitu atau ke masyarakat gitu kan dan distribusi tanggung jawab ini dalam konteks juga bahwa mereka yang bisa menjadi ancaman terhadap keamanan cyber bukan cuma dari luar tapi juga bisa jadi kita sendiri penggunanya karena kita ceroboh misalnya tidak memasang firewall yang yang mumpuni gitu kan sehingga justru malah menciptakan ancaman bagi perusahaan misalnya gitu itu gaya bahasa dari daily life secretization dan yang terakhir adalah technification nah technification ini lebih mengedepankan grammar apa gaya struktur bahasa secretisasi yang mengedepankan pengetahuan-pengetahuan teknis yang dibutuhkan oleh atau yang sering yang umumnya dimiliki oleh para komputer saintis atau para data saintis mengenai keamanan komputer komputer security nah wacana ini ditandai oleh artikulasi yang mengedepankan yang mengedepankan yang mengedepankan atau memperkenalkan teknologi dan metode serangan termutakhir dari dunia cyber misalnya dengan bahasa-bahasa malware jenis apa terus juga sistem kontrol yang seperti apa yang saya sendiri juga belum mengerti banyak gitu ya itu gitu nah selanjutnya ini urusan literatur review saya mungkin tidak terlalu banyak ya karena sebenarnya urusan literatur review saya kebanyakan saya standarkan pada bagaimana tadi saya memposisikan penelitian saya di tengah literatur empiris yang berkembang terkait konsep audiens tapi saya juga melakukan ulasan literatur terkait penelitian terdahulu mengenai cyber security yang penelitian-penelitian terdahulu mengenai cyber security terutama yang berkaitan dengan cyber security Amerika Serikat disini membantu saya untuk memahami dan membantu saya untuk bisa membangun kerangka bukan kerangka konseptual membangun korpus yang nanti akan saya jelaskan untuk bisa melihat bagaimana grammar of security yang dimaksud seperti hypersecretization daily life dan technification nah disini beberapa literatur sebelumnya membantu saya untuk bisa memahami pola dan struktur wacana keamanan cyber terutama di Amerika Serikat yang notabene seringkali ya sebenarnya jenisnya hypersecretization hypersecretization gitu kayaknya kalau saya perlu memposesikan penelitian saya dalam di tengah ulasan literatur ini saya juga melihat bahwa kebanyakan dari literatur yang mengangkat soal cybersecretization terutama yang berkenaan dengan wacana cybernya Amerika Serikat itu banyak mengangkat penelitian-penelitian empiris yang utamanya menggunakan pendekatan kualitatif gitu kan nah disini lagi-lagi saya menegaskan posisi kebaruan dari penelitian ini adalah saya posisikan di tengah berbagai literatur yang berkembang saya ingin menawarkan pendekatan kuantitatif utamanya untuk bisa mengidentifikasi atau mungkin sedikit mengukur bagaimana resonansi penerimaan audiens bisa kita identifikasi begitu mbak Eva iya waktunya tinggal 10 menit lagi ya mbak Eva oke 10 menit lagi temuan-temuan mungkin oke oke ya maaf ya mungkin ini sedikit saya apa berarti sedikit aja untuk metode jadi disini saya menggunakan metode kuantitatif personalisis yang prinsipnya adalah dia memberikan treatment statistik gitu kan kemudian juga prosedurnya adalah dia mengukur intensitas dari apa yang disebut dengan security semantic regularity gitu ya atau semantic regularity security semantic regularity sendiri itu saya ambil konsepnya dari balzak terus disini pendekatan kuantitatif yang saya saya tawarkan itu lebih menekankan pada prosedur evaluatif gitu ya jadi mungkin dari awal temuan itu sudah ketahuan gitu kan temuannya seperti apa tapi disini saya ingin menyajikan sebuah metode dimana temuan itu bukan sesuatu yang maksudnya ketika suatu ketika suatu perintahan empiris dilakukan seringkali dia menjadi perdebatan karena tadi menciptakan ruang-ruang interpretasi gitu nah pentingnya melakukan prosedur-prosedur evaluatif pengujian hipotesis itu fungsinya adalah untuk bisa menguji validasi gitu dan ini yang menjadi titik tekan saya bersandar pada argumennya Bell dan Sterk pentingnya bagi para akademisi atau skolors yang mengeksplorasi teoris kutusasi untuk mengembangkan metode-metode yang bersandar pada pengujian validitas gitu saya menggunakan software-nya MaxQDA untuk melakukan quantitative text analysis dan software statistiknya itu sebenarnya antara Excel Statistic dan SPSS prosedur yang saya gunakan adalah pertama saya mengembangkan korpus dulu korpus itu kayak kamus gitu kan singkatnya korpus yang saya sebut dengan Cyber Security Codebook kamus ini saya saya apa namanya saya kehilangan kata-kata saya turunkan dari kerangka konseptualnya Lynn Hansen dan kerangka konseptual grammar of security yang tadi dikembangkan oleh Lynn Hansen dan Helen Nissenbaum gitu kan kemudian saya menganalisa dua jenis dokumen dokumen pertama adalah press release dokumen press release ini saya saya posisikan untuk bisa mewakili wacana yang berkembang dari aktor strukturisasi gitu atau dari kalangan elite pemerintah Amerika Serikat press release yang saya pakai adalah press release yang datang dari Departemen Kementerian Luar Negeri atau Departemen of State dan Departemen Department of Defense atau Kementerian Pertahanan gitu ya dua aktor ini yang saya posisikan sebagai securitizing actors paling tidak dalam satu tahun terakhir kemudian untuk bisa apa metodenya yang saya pakai adalah menganalisa bagaimana narasi yang menominasi atau grammar of security yang menominasi dalam wacana keamanan yang dikonstruksi oleh para elite itu dari press release dan bagaimana wacana yang berkembang di tataran audiens nah audiens ini saya karena tadi saya menyatakan bahwa saya ingin mengelaborasi bagaimana audiens dari setting popular yang datang dari platform media sosial maka saya menggunakan Twitter masing-masing ini kemudian bisa teman-teman lihat di sini dari press release terkumpul dari dua jenis per tahap dari dua kementerian ini area didapat 196 dokumen pengambilannya menggunakan kata kunci cyber dan cyber security kemudian juga data Twitter dihasilkan 35.309 tweets dengan kata kunci hashtagnya cyber security cyber war cyber for fair yang lainnya saya ambil satu tahun dari bulan Agustus 2020 sampai agustus 2019 kemudian saya juga melakukan data preparation dan lain-lain terutama untuk data Twitter karena data Twitter itu kotor kemudian karena jumlahnya sangat besar di data tweet ini maka saya juga perlu mencari lagi sampel yang lebih kecil untuk pengambilan sampel saya juga menggunakan kalkulator sampel size akhirnya pada akhir proses input didapat data Twitter itu 8.177 tweets selanjutnya saya agak terburuh-buruh nah berikutnya adalah ini korpus yang saya susun ada hyperscretization dan life dan tentification nah ini sebenarnya bukan kata kuncinya melainkan kategori jadi case-cading effect ini punya beberapa kata kunci kata strof kata strof analogis ini juga punya beberapa kata kunci dan lain-lain ini semuanya saya apa saya susun dari bagaimana interpretasi saya terhadap kata grammar of security yang dikembangkan Lynn Hansen dan Helen Nissenbaum juga dari ulasan literatur berbagai penelitian empiris terdahulu nah dari beberapa temuan sebenarnya kita bisa lihat karena persediaan pertamanya adalah melihat mengidentifikasi intensitas semantik regularity gitu ya disini saya langsung mengambil semantik regularity-nya bigram dua kata supaya kita lebih mudah melihat konteks disini kita bisa lihat bagaimana way China yang berkembang di kalangan pemerintah Amerika Serikat dari press release kombinasi kata yang paling utama muncul adalah Chinese komunis karena ini mengacu pada Chinese komunis party terus juga disini saya interpretasikan Chinese komunis ini muncul sebagai threat subject sebagai sumber dari encampak extensial dia yang paling frekuensi kodet statementnya paling tinggi disitu ada bisa dilihat frekuensinya berapa persen dari keseluruhan kodet statement gitu kan kemudian juga 5G network yang diutamakan sebagai referent objek yang harus dilindungi Chinese government dia juga muncul jadi katakan dari 5 teratas itu selalu berhubungan dengan referent objeknya itu network 5G network dan threat subjectnya itu selalu berhubungan dengan entitas Cina Tiongkok pemerintahannya partainya dan Huawei juga masuk ke dalam kategori Chinese ICT vendors sementara kalau kita lihat bagaimana wacana yang berkembang di tataan audiens justru keberadaan entitas yang berhubungan dengan Tiongkok itu tidak terlalu muncul bahkan di 20 ranking teratas karena yang pertama itu justru bicara soal skada skada hat skada itu berhubungan dengan sistem kontrol industri berkaitan dengan pengawasan proses industri industrial terus juga cyber attack intinya disitu kita melihat bagaimana skada ICS ICS juga industrial control system nah disini secara sekilas kita bisa lihat bagaimana ada gap wacana yang berkembang di audiens dan wacana dikonstruksi oleh autorskreditasi tapi tentu disini saya tidak akan nah ini visualisasinya tapi disini saya tidak akan berhenti sampai disini maksudnya kalau beberapa penelitian dengan pendekatan kuantitatif penelitian bukan cyber penelitian sekretisasi yang juga menggunakan pendekatan kuantitatif umumnya hanya meng-capture intensitas dari semantic regularity gitu kan hanya sampai sini nah disini saya ingin utamanya karena saya mengacu pada metode penelitian yang mengutamakan prosedur evaluatif yang di saya merujuk pada Bell dan Sturck maka disini saya meneruskan proses ini untuk bisa melihat dan menguji validitasnya gitu jadi dari sini ini baru frekuensi dari kata-kata yang muncul yang kita sebut dengan semantic regularity tapi disini saya belum memasang belum menghubungkannya dengan sistem kodifikasi yang dihubungkan dengan grammar of security tadi nah baru kemudian ketika saya melakukan proses kodifikasi melalui perangkat MaxQDA didapatkan proporsi grammar of security antara wacana yang berkembang di press release yaitu yang merepresentasikan aktor skrutisasi dengan wacana yang berkembang di veteran audience gitu kan itu melalui Twitter kita bisa lihat di ini namanya apa chart bar ini bar chart ini maksudnya bahwa untuk wacana yang berkembang di press release umumnya banyak menggunakan bahasa-bahasa yang mengedepankan grammar hyper-scriptization gitu ya dimana intensitasnya sebesar 71,30% gitu dan seperti itu bisa teman-teman lihat di visualisasi ini kemudian juga bisa dilihat bagaimana perbedaan rata-rata ketika kita menggunakan pendekatan statistik perbedaan rata-rata antara hyper-scriptization daily life dan technification jadi bagaimana tiga grammar skrutisasi ini di di apa di representasikan dalam wacana yang berkembang dalam press release gitu nah disini saya meskipun sudah terlihat gitu kan ada perbedaan means dan means yang paling tinggi adalah hyper-scriptization tapi saya merasa perlu bukan saya sih pendekatan kuantitatif mencari kita untuk melakukan pengujian hipotesis gitu disini untuk bicara soal resonansi resonansi penerimaan audiens paling tidak saya perlu melihat dulu apakah ada perbedaan antara grammar of security yang berkembang di satu wacana ini saja gitu hipotesis yang saya rancang adalah pertama nol-hypotesisnya atau H0-nya itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga grammar gitu yang berarti ya mau hyper mau daily mau technification gak ada bedanya gitu kan sebenarnya atau kemudian hipotesis riset yang saya ajukan atau H1-nya adalah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara ketiga grammar keamanan gitu nah disini saya berbeda dengan Bell dan Stark yang menggunakan sample t-test t-test sample disini saya menggunakan ANOVA test gitu kan disini saya menggunakan single factor dulu single factor ANOVA test untuk bisa melihat apakah perbedaan means diantara ketiganya ini valid gitu kan nah ketika melihat menggunakan ANOVA test untuk bisa melihat valid setidaknya kita berkaca pada tiga aspek ini disini saya kurang satu yang pertama adalah means of square atau disini MS MS dari between group between group ini itu harus lebih besar daripada within group gitu kan disini saya mendapati bahwa mean squares dari between group dengan mean squares dari within group itu lebih besar gitu jadi pada tahap ini kita bisa reject null hypothesis yang berarti ada perbedaan kemudian kedua sebenarnya ini saya lupa satu lagi adalah F value F value ini harus lebih besar daripada F critical value gitu kan dan disini 10,6 jelas lebih besar daripada 3,08 disini juga kita bisa reject null hypothesis berarti ada perbedaan kemudian kedua adalah P value P value ini kan sebenarnya 6, bla 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 terus itu E jadi dia 0,00 gitu kan kalau dia lebih kecil daripada 0,05 berarti kita juga bisa bilang bahwa kita bisa reject null hypothesis karena dia signifikan secara statistik nah disini saya bisa bilang bahwa perbedaan ketiga grammars of security dari wacana yang berkembang di dalam press release atau yang merepresentasikan atau sekalisasi itu berbeda secara signifikan selanjutnya prosedur yang iya sudah kelebihan ya satu menit oh satu menit satu menit mbak oke ya intinya saya melakukan prosedur yang sama untuk audiens gitu kan kemudian disini saya sudah kelihatan bagaimana perbedaan antara kalau di audiens itu justru yang berkembang yang sangat berkembang adalah teknifikasi bukan berkembang yang sangat dominan adalah bahasa teknifikasi gitu nah kemudian dari data ini dari teman-teman ini saya juga melakukan proses perbandingan antara apakah memang perbedaan grammars of security yang berkembang di press release dan di audiens ini signifikan perbedaannya gitu kan jadi kalau tadi saya cuma membandingkan tiga grammar itu dalam satu wacana sekarang saya membandingkan antara grammar of security antara proporsi grammar of security di press release dan twitter atau audiens gitu ya kalau ternyata memang perbedaannya signifikan artinya berarti wacana keamanan cyber yang dikonstruksi oleh aktor sekretarisasi tidak beresonansi sepenuhnya dengan wacana yang berkembang di audiens dan itu yang menjadi hipotesis riset saya kemudian akhir cerita saya melakukan beberapa metode pengujian hipotesis dengan menggunakan ANOVA two-factor test sampai akhirnya didapatkan hasil terakhir ketika menguji interaction effect test didapatkan bahwa angka apa signifikansinya signifikan dia jauh di bawah 0,05 yang berarti perbedaan antara ketika kita sudah melihat perbedaan min antara 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 data press release dan twitter kita bisa menganggap bahwa perbedaan tersebut signifikan 95% dari situ saya kemudian mengambil kesimpulan pertama terdapat perbedaan yang ekstrim antara wacana keamanan cyber yang berkembang di kalangan audiens dengan wacana keamanan yang dikonstruksi oleh aktor perbedaan rata-rata antara grammar hyperskortization yang berlaku di press release dan kecilnya grammar tersebut di dalam twitter di dalam wacana yang berkembang di twitter menunjukkan adanya konstruksi hiperbolik yang dikonstruksikan oleh kedua kementerian tersebut tidak mengalami resonansi dengan wacana keamanan cyber yang diterima audiens atau pengguna twitter dan begitu juga sebaliknya ketika kita melihat grammar technification yang lebih dominan di tataran audiens atau di tataran di dalam data twitter yang menunjukkan adanya celah adanya gap antara speech act yang dikonstruksi oleh aktor dengan konteks eksternal yang dialami oleh audiens nah disini ya ini sebenarnya cuma nambahin di kesimpulan sebenarnya saya ingin menghubungkan teman-teman ini dengan argumen yang disampaikan oleh Balzac bahwa repertoire semantik keamanan itu merupakan kombinasi dari makna tekstual yaitu pengetahuan yang kita dapatkan melalui bahasa dan juga cultural meaning makna atau pengetahuan yang kita dapatkan dari pengalaman dan interaksi kita di dalam realitas sosial sehingga apa yang kemudian disebut kekuatan performatif dari sekrutisasi itu tidak hanya bersandar keadaan bahasa tapi juga dibentuk oleh semantik regularity oleh bahasa dan juga keadaan kontekstual nah intinya disitu jadi saya ingin menempatkan temuan ini untuk bisa membantah asumsi dasar dari Copenhagen School yang sangat mengagungkan kekuatan intrinsik dari speech act atau dari kekuatan bahasa itu sendiri yang datang dari aktor dan mulai melihat bahwa bagaimana konteks eksternal itu juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penerimaan audiens yang kemudian juga membentuk pemaknaan intersubjektif yang berbeda antara audiens dan aktor skritisasi gitu ya akhir kalam saya ucapkan terima kasih mohon maaf karena karena super ngebut gitu di akhir-akhir ya begitu Pak Luqman saya kembalikan ke moderator terima kasih banyak oke terima kasih Mbak Eva itu luar biasa ini ini beberapa hal yang perlu saya perlu tadi catat juga dan perlu mungkin untuk sebelum masuk kepada tanggapan dari Mas ini jadi disini tadi hipotesis yang di rilis oleh Mbak Eva adalah bahwa kesimpulannya sekuritisasi itu Mbak Eva ingin lebih melihat sekuritisasi bahwa ini bukan hanya persoalan gerak sekuritisasi semata yang berdasarkan pada kekuatan intrinsip pelihayan berbahasa komunisasi retorisa dan sebagainya namun juga harus dibentuk melalui kondisi-kondisi yang berada di luar eksternal dari aktor tersebut jadi ada Mbak Eva tadi berusaha untuk mengombinasikan begitu antara asumsi dasar atau semis dari si Open Hidden School kemudian dengan penjelasan atau urayan yang lebih mengenal lagi dari Terry Bawzak nah sebelum sudah banyak berkumpul di ruang chat di ruang chat WhatsApp saya maupun di ruang chat Panisia webinar pertanyaan-pertanyaan yang tidak cabar untuk ditanyakan kepada Mbak Eva dan juga nanti mungkin Mas Denny juga bisa membantu untuk menegaskan atau menguraikan juga atau perjelasin tadi sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan saya mungkin akan memberikan waktu kepada Mas Denny Mas Denny Yusriza Mas masih bersama kami Mas masih Mas terima kasih Mas Mas Denny Mas Denny mohon tanggapannya Mas atas apa namanya presentasi urayan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Eva saya kira 15 menit ya Mas bisa Mas oke boleh Mas silahkan Mas Denny saya berikan waktu 15 menit oke terima kasih Mas Lukman dan Mbak Eva kayaknya saya gak terlalu banyak nanggepin Mbak Eva ini untuk ini lebih banyak pertanyaan mungkin karena saya takut kalau nanggepin saya bukan expertnya di sekuritisasi walaupun waktu kuliah S2 itu cuma 30 menit dari kampus tempat duduknya oleh Wever sempat dulu pernah nonton memang masalah audiens ini persoalan yang selalu ditanyakan dan juga persoalan selalu menjadi perdebatan dimanapun misalkan para Copenhagen School itu duduk sebenarnya untuk mendebatkan dan itu juga kemarin terakhir kritikan-kritikan terkait Copenhagen School dan sekuritisasi yang sangat dibilang rasis itu juga sebenarnya kan membuka problem bahwa sekuritisasi pada dasarnya itu sedikit menutup agensi-agensi yang ada di bawah dan sedikit menutup misalkan pola-pola bagaimana intersubjektif itu muncul nah ini sebenarnya tanggapan saya akan banyak berupa pertanyaan gak apa-apa ya Mas Ruman jadi pertama saya sangat menikmatin Mbak Eva terima kasih banyak saya jarang sekali sebetulnya melihat-melihat membaca penelitian menggunakan sekuritisasi kemudian diturunkan menjadi kuantitatif tax analysis menggunakan MaxQDA dan kemudian diturunkan dengan R gitu jujur saya ingin belajar juga sama Mbak Eva kalau berkenan nanti ngajarin gimana caranya saya beberapa kali menggunakan teori sekuritisasi masih terjebak di dalam penelaran kualitatif yang memang sebetulnya beberapa sekolah-sekolah itu rata-rata menggunakan perdekatan kualitatif antara itu diskors atau yang sifatnya lebih diskors harus analisis atau lebih kepada yang kritikal untuk membantu melihat bagaimana sebuah langkah sekuritisasi itu dibentuk cuman disini yang tadi penjelasannya juga secara teoretikal ini sudah jauh sudah merangkum semua perdebatan dari yang first generation ke second generation dan baginya sebenarnya gap yang ada di Copenhagen School bisa di bisa dijawab sebetulnya lebih kepada bagaimana sebenarnya kita sebenarnya pertanyaan yang selalu saya terpikir ketika saya baca sekuritisasi dan juga misalkan atau nonton youtube atau langsung dengerin ceramahnya oleh waver itu sebenarnya intinya itu dari sebuah sekuritisasi adalah bagaimana kita tahu bahwa langkah sekuritisasi itu menciptakan sekuritisasi bukan begitu ya mbak saya selalu tingkling di kepala saya sebenarnya bagaimana caranya langkah sekuritisasi itu menjadi sebuah sekuritisasi dan disini sebenarnya kita butuh sebuah border yang jelas antara langkah sekuritisasi dan sekuritisasi nah ini yang membawa saya ke pertanyaan pertama saya sebenarnya kepada mbak Eva sebagai sebuah tanggapan ketika tadi mbak Eva memaparkan latar belakang itu disampaikan bahwa latar belakang pertamanya adalah pemberlakuan executive order atau dekret dari Donald Trump disana sebenarnya itu juga disampaikan sama mbak Eva sebenarnya yang saya ingin tanyakan adalah apakah sekuritisasi itu terjadi sudah terjadi atau yang menjadi point of departure mbak Eva itu adalah berbeda si dekret itu sebagai langkah sekuritisasi karena kalau kita membaca latar belakang yang ada di mbak Eva walaupun misalkan kalau misalkan kita kembali lagi ke teorinya misalkan karena disini lebih menggunakan pendekatan balzak misalkan di balzak itu menyatakan bahwa sekuritisasi langkah sekuritisasi pun bisa mempunyai modalitas dan juga arena yang bermacam-macam gitu mbak Eva arenanya tidak sehanya linear dan outputnya pun tidak akan linear karena kita harus melihat tadi intersubjektivitas dari apa yang disajikan oleh sekuritisasi aktor sekuritisasi dan juga penerimaan dari audiens acceptance audiens dan juga bagaimana audiens itu bisa intersubjektif saling mempengaruhi output yang akan keluar dalam sekuritisasi tersebut dan inline sebetulnya yang ingin saya tanyakan pertama adalah ketika saya merunut dari penelitiannya mbak Eva ini pertanyaan point of departure yang mana karena disini ada dua arena yang saya atau dua field yang saya identifikasi pertama adalah disitu kalau saya pribadi menginterpretasikan dekretnya presiden Trump dan segala macam press release yang dikeluarkan itu sudah merupakan sekuritisasi karena ada politik extraordinary disana tetapi disitu mbak Eva juga menyajikan misalkan ada NATO yang disini pertanyaannya apakah sekuritisasi yang dijalankan itu sudah final atau yang dilihat adalah langkah sekuritisasi yang sedang gradual disini point of departure karena disini nantinya sangat berpengaruh kepada bagaimana kita menginterpretasikan siapa itu audiens di dalam penelitiannya mbak Eva yang tadi sebenarnya saya sedikit dalam tanda kutip sedang menerka-nerka dan saya tahu sebetulnya di dalam proses yang mbak Eva ini pasti salah satu kesulitannya juga itu karena kalau saya berada di posisi mbak Eva saya akan kesulitan menentukan itu saya yakin tadi yang melihat ini menarik salah rangka tapi sebenarnya saya ingin tahu proses mbak Eva menentukan nanti audiens karena disini kalau saya identifikasi secara singkat karena saya belum membaca secara keseluruhan korelasi-korelasinya disini ada dua arena utama yang pertama adalah sekuritisasi yang terjadi sudah terjadi yang disitu adalah keluarnya politik ekstraordinary disana yang sudah dikeluarkan sehingga pertanyaannya adalah sebenarnya resonansi itu terjadinya kapan terus yang kedua ada yang menurut saya sekuritisasi yang belum terjadi tetapi sedang diujarkan disana itu adalah sekuritisasi pada arena internasional yang dimana Donald Trump dan juga para eksekutifnya itu poking NATO dan juga aktor-aktor internasional dan disini kita belum melihat politik ekstraordinary karena kenapa saya melihatnya disini ada dua arena dengan audiens yang berbeda walaupun audiens itu mungkin interkonektif dan intersubjektif saling berinteraksi antara levelnya tetapi setelah saya kembali lagi misalkan ternyata saya berhasil melihat pola datanya karena semalam juga sudah dikirimin powerpoint-nya saya melihat pola datanya ternyata bayangan audiens yang ada di dalam coba-coba saya koreksi kalau saya salah bayangan audiens yang ada di dalam penelitian ini adalah bayangan audiens itu adalah publik Amerika Serikat general publik di Amerika Serikat karena kenapa pada proses filtering data itu sangat jelas disampaikan memfilter US non-citizen itu dikeluarkan berarti disana saya berasumsi bahwa yang diteliti bukan kepada securitizing move di arena internasional tapi yang diteliti adalah securitizing move yang ada di arena nasional lokal disitu dalam artian karena disana audiensnya berbeda disitu menurut saya saya gak tahu nanti bisa disampaikan Mbak Eva karena kalau menggunakan kerangka balzak saya kira kita harus bisa juga memperhatikan ada di mana kita arena apa yang kita sedang sampaikan karena khas pendekat pendekatannya Paris School nah disini menjadi pertanyaan lagi ketika misalkan pertanyaannya adalah representasi audiens karena kita berbicara audiens Mbak Eva belum begitu menjelaskan pertanyaan yang lebih sifatnya ontologis siapa itu audiens dan siapa yang siapa yang berhak untuk merepresentasikan audiens di dalam penelitian ini disitu karena judulnya sangat besar cuma sampel yang kita gunakan adalah sampel audiens di sosial media dan bagaimana caranya kita melegitimasi bahwa representasi itu adalah representasi yang mampu mengeluarkan analitik karena saya tidak menyatakan valid atau tidak valid karena saya subscribe bahasanya balzak itu adalah audiens itu bukan sesuatu yang hanya subjeknya tapi itu analytical requirement dari sebuah sekuritisasi kalau itu analytical requirement berarti sebenarnya peneliti mempunyai keleluasan perusahaan untuk menentukan kenapa siapa yang menjadi posisi audiens tapi pertanyaannya adalah mengapa yang dipilih adalah sampel itu sampel size dari Twitter itu yang sebenarnya tadi saya menunggu untuk mencari tahu apa yang menjadi proses dari Mbak Eva sampai ke sana terus yang kedua yang ketiga saya tadi secara teoretikal yang kerangka teorinya saya sudah sangat-sangat menikmati nanti mohon izin untuk saya subscribe juga untuk saya ajarin ke mahasiswa-mahasiswa saya kayaknya ini lebih mudah memahaminya karena kompleksitasnya itu sekuritisasi cukup lumayan dan ini Mbak Eva berhasil untuk mendudukan dan juga mendudukan bagaimana gap-gapnya dan bagaimana kita bisa moving forward yang saya tidak pernah kepikiran saya bisa menggunakan proses ini tapi yang menjadi pertanyaan lagi kepada penelitian ini adalah tadi kalau misalkan kita mulai ya itu point of departure adalah decret yang dimana decret itu adalah sebuah sekuritisasi itu sendiri yang berarti itu sudah selesai tetapi di sini timeline dari sampling data itu ada dua kan timelinenya yang digunakan dari si sekuritisizing actor itu adalah press release dan juga rilis-rilis resmi kebijakan betul ya mbak ya dan yang kedua timelinenya dari twitter itu adalah timeline dari audiens yang notabene sebenarnya kita tidak 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 menanyakan siapa dia atau siapa mungkin tapi di situ adalah audiens yang di filter audiens yang menanggapi atau mempunyai koneksi terhadap isu sekuritisasi tadi itu sendiri nah tapi di sini timeline yang diambil adalah Agustus 1 2019 sampai dengan Agustus 31 2020 dimana pertanyaan saya adalah jika sekuritisasi itu selesai apakah tepat hanya mulai dari Agustus 31 karena kalau misalkan seperti itu asumsinya jika kebijakan sudah dikeluarkan berarti sekuritisizing itu jauh sebelumnya dikonstruksikan oleh aktor sekuritisasi yang kemudian seharusnya beresonansinya itu tidak pada timeline di situ karena yang timeline yang diambil ini adalah setelah sekuritisasi itu ekstraordinarinya keluar tapi kita sedang membahas tentang sekuritizing bomnya atau tidak itu juga pertanyaan yang butuh klarifikasi kalau dari teknis metode dan yang kemudian kalau tadi turunannya secara statistiknya saya bukan orang kuantitatif jadi saya sangat basic tapi saya tahu yang paling enggak saya tahu ininya tahu apa apa arti dari angka-angka tersebut yang terakhir itu sebenarnya pertanyaan saya lagi adalah apa itu resonansi ini yang juga menjadi karena hipotesis utamanya adalah ada dua hipotesis bahasanya saya kira tepat pertama adalah tidak sepenuhnya beresonansi tapi saya tidak mendapatkan tidak mendapatkan tidak mendapatkan tidak mendapatkan clear cut definition sebenarnya resonansi yang digunakan oleh Mbak Eva di dalam penelitian ini apa karena kalau ketika kita berbicara menghentai intersubjektif berarti kita subscribe bahwa tidak ada yang sifatnya hitam dan putih misalkan tidak ada misalkan itu terresonansi atau tidak terresonansi tapi memang bahasanya itu tidak sepenuhnya terresonansi berarti di situ ada resonansi apakah misalkan mungkin mungkin atau tidak ini pertanyaan saya juga mungkin atau tidak bahasanya itu adalah tidak bukannya tidak beresonansi tapi beresonansi tetapi lebih ke teknikal bukan ke hypersekuritisasi atau ke daily life sekuritisasi apakah mungkin bahasanya itu ini kan disini tidak beresonansi tapi jangan-jangan yang terjadi adalah terresonansi cuma terresonansinya diakceptnya sebagai teknikal dan ini akan menjadi menarik ketika nanti pertanyaannya kenapa lebih teknikal dibanding hypersekuritisasi yang disubscribe kalau misalkan data yang tersedia akhirnya lebih teknikal dan kita asumsinya data yang tersedia itu adalah connected dengan isu saya juga bertanya pertanyaannya apakah set datanya itu terkoneksi dengan isunya atau enggak itu juga pertanyaan yang mungkin nanti bisa di klarifikasi juga karena kalau kita berbicara audiens kita berbicara resonansi berarti disitu asumsinya adalah apa yang disampaikan itu diterima kemudian mendapatkan feedback dan menciptakan intersubjective meanings tapi disini pertanyaan ini belum begitu dijelaskan bagaimana resonansi itu dan bagaimana set of datanya itu betul-betul terkoneksi dan kita bisa menyatakan ada resonansi disana kalau itu yang menjadi komentar saya dan yang terakhir mungkin itu dulu nanti kita bisa ngobrol lagi terkait apa yang bisa kita dapatkan dari saling tanggap ini terima kasih Mas Lukman Mbak Eva oke terima kasih banyak Mas Benny ini jadi pernyataan tanggapan selidik pertanyaan gitu ya Mas tapi gak apa-apa kita kan ini kan intinya webinar-nya adalah diskusi ya tapi kalau boleh sedikit saja saya apa namanya semacam gambaran jadi saya jawab Mas Benny dengan Mbak Eva ini kan betulnya lebih ke arah AI ya Mas ya sementara webinar ini diinisiasi oleh sekolah komunikasi begitu sehingga bahasa-bahasa yang muncul ini mungkin hanya untuk memberi jalur garis tengah saja bahwa ada beberapa bahkan mungkin sejumlah besar bahasa yang sejak awal ini sudah tidak begitu langsung bisa dipahami jadi jangankan masuk ke apa namanya securitizing move apa kemudian resonansi dan lain sebagainya karena kalau memang tidak mendekatkan diri-rindu untuk membaca misalkan tarangan waiver katakanlah begitu ya terkait dengan AIP itu dan lain sebagainya Amitya Ribauzak ini akan sulit lagi sementara mungkin dari awal dijelaskan dengan bahasa atau proporsi kalimat yang sesederhana mungkin juga tadi disampai kalau kita bicara tentang sekuritizasi sudah kompleksitasnya sudah luar biasa jadi sampai saat ini banyak dosen-dosen yang mengajarkan tentang sekuritizing atau sekuritization ini juga mencari apa yang sampaikan tanpa mengurangi terima kasih terima kasih Mbak jadi Mbak masih bersama kami masih oke silahkan nanti disini saya juga apa namanya mungkin akan mengundang audien yang sudah bergabung serta webinar yang sudah bergabung bersama kita selain tadi saya sudah mencatat juga ada pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab juga oleh Mbak Eva pertanyaan dari Mas Deni langsung begitu ya tapi untuk awal awalan saya ingin mengundang peserta webinar terutama dari kalangan mahasiswa dari para mahasiswa yang ingin bertanya begitu kepada Mbak atau Ibu Eva atau mungkin ada kawan-kawan mahasiswa yang mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Eva dan kemudian sudah ditanggapi oleh Mas Deni silahkan kawan-kawan mahasiswa ada boleh raise your hand atau lewat chat silahkan mahasiswa atau masih menerkan mereka ini gila gitu penyampaiannya tadi ya bahasa-bahasanya dikari dulu tapi sekuritisasi juga di hubungan internasional itu minjem semua termas-termsnya komunikasi kok Mas yang aneh memang hubungan internasional Mas tukang comot-comot ilmu lain oke ada ini apa namanya ada tanggapan ada tanggapan silahkan mungkin dari oh iya juga ada di dalam seminar ini dosen pengajar juga di komunikasi keamanan mungkin ada yang ingin menambahkan silahkan kalau tidak ada saya akan bacakan pertanyaan yang ini ya langsung aja kita ke pertanyaan kali ya Mbak Eva ya iya ini nanti bisa dijawab atau didiskusikan begitu jadi ada pertanyaan sudah ada dua pertanyaan yang masuk di moderator ini Mbak Eva pertanyaan pertama ini tadi dikatakan oleh Mbak Eva bahwa salah satu tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah keamanan kiber dari Tiongkok sudah disikursisasi atau tidak terus sebetulnya ini lebih pada apa namanya pertanyaan ini kayaknya cuma pengen tahu seberapa pentingnya begitu untuk mengetahui apakah sebuah isi itu sudah disikursisasi atau tidak ini pertanyaan pertama kemudian pertanyaan yang kedua ini dari mahasiswa bernama Muhammad Rafli Akbar ini mahasiswa fiskom pertanyaannya mungkin lebih lebih ke di kasus ini jadi bentuk sekuritisasi apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat di bidang cyber security pasca terangan yang mengakibatkan kematian Taksim Suleimani komandan dari pasukan Iran yang kemarin sempat viral beberapa waktu lalu silahkan Mbak Eva bisa di tanggapi dua pertanyaan ini silahkan mau dipilih-pilih dulu mau dipimbang-pimbang dulu mana tidak harus berdasarkan urutannya silahkan Mbak Eva mungkin saya menanggapi dulu bagi saya itu masukan sih tadi pertanyaan Pak Mas Beni itu lebih jadi masukan buat saya untuk obat yang itu harus diperkuat atau itu masih bolong jadi mungkin alih-alih menjawab sebagai sebuah defense saya sebenarnya mungkin lebih kecurhat dari bagaimana proses penelitian ini berlangsung jadi tadi mungkin nanti bisa diklarifikasi saya khawatir tadi salah mencerna pertanyaan kalau pertanyaan dari Mas Beni pertama berkaitan dengan soal titik berangkat jadi apakah sekretisasi ini sudah terjadi atau belum saya sendiri sebenarnya memang memposisikan diri awal untuk bisa bersandar pada talak ukurnya adalah audiens jadi berkaitan dengan justru ketika kita hanya bersandar pada apakah suatu tindakan emergensi itu sudah sudah di diambil atau tidak dan itu menjadi talak ukur bahwa sekretisasi tersebut sudah berhasil maka di sini berarti saya kembali mengafirmasi posisi sekretisasi hanya sebatas sebagai sebuah speech act yang datangnya cuma dari si aktor atau si pembicara hanya di sini justru saya ingin menelaborasi lebih pada aspek intersubjektifnya tapi berkaitan dengan ketidakjelasan itu apakah sudah atau tidak itu justru menjadi di titik berangkat saya untuk bagaimana apa kabar dengan audiens kalau tindakan sekretisasi tersebut sudah di maaf kalau emergensi act itu sudah diambil apakah dengan demikian kemudian suatu persoalan sudah disekretisasi atau tidak nah di sini saya ingin bersandar pada argumen yang bukan argumen mungkin konsep yang dikembangkan oleh Salter yang dia juga mengembangkan tentang mencoba untuk mengkonseptualisasi identitas dari audiens gitu kan dimana pertama mungkin kita perlu apa ya ya sepakat dulu bahwa Balzak menekankan bahwa peran audiens itu sifatnya case spesifik itu kenapa proses konseptualisasinya juga kadang bukan kadang sangat menantang karena seringkali berbagai literatur yang berusaha untuk mengangkat peran dari audiens itu seringkali terjebak pada pendefinisian sangat partikular maksudnya ketika dia bicara soal isu katakanlah asylum seeker maka ya audiensnya sangat spesifik pada isu tersebut sehingga itu menyulitkan sebuah pendefinisian yang abstrak lalu bagaimana kita mendefinisikan siapa itu audiens nah disini saya bersandar pada konsepnya konseptualisasi yang dikembangkan oleh Salter tentang adanya setting yang berbeda setting psikocultural yang berbeda yang tadi mungkin Mas Beni sudah mengangkat soal apa tadi Mas Beni bilangnya tadi saya nangkapnya itu juga serupa gitu ketika berbicara soal kes spesifik gitu bahwa bahwa suatu Salter berargumen bahwa dalam suatu proses dalam suatu maaf dalam suatu langkah sekutisasi audiensnya itu bisa macam-macam gitu misalnya katakan bicara soal berangkat dari gagasan balzak bicara soal adanya dukungan formal dan moral gitu terus kemudian juga saya lupa kalau nggak salah Paulo yang juga mengidentifikasi adanya tahapan skrutisasi gitu dimana ada tahapan identifikasi dan tahapan mobilisasi tahapan identifikasi itu masa dimana aktor skrutisasi berusaha untuk merepresentasikan suatu isu menjadi ancapan eksistensial nah disini dia sangat membutuhkan dukungan moral sementara tahapan mobilisasi tahapan dimana aktor skrutisasi bukan hanya butuh dukungan moral tapi juga dukungan formal gitu nah berkaitan dengan kasus sudah diambilnya kebijakan extraordinary di masa Trump di tahun yang sudah adanya apa tadi Emergency Act gitu ya di tahun 2019 saya berargumen bahwa bisa jadi langkah skrutisasi yang dilakukan Trump itu berhasil berhasil tersekrutisasi tapi hanya pada audiens yang sifatnya formal atau audiens yang sifatnya berada dalam setting policy community gitu tapi ya sebenarnya pertanyaan saya mungkin perlu di elaborasi lebih jauh kita belum mendapatkan kejelasan tentang bagaimana langkah skrutisasi yang mungkin sudah berhasil di tataran audiens dengan setting policy community tadi dia datang dari decision makers gitu kan apakah dia diterima oleh audiens di tataran publik itu yang kemudian saya elaborasi lebih jauh jadi terkait adanya apa ya namanya tadi kontradiksi itu saya berargumen bersandar pada argumennya Salter diambilnya emergency act itu bisa kita bisa diambil bisa diargumentasikan berhasil di tataran audiens pada setting policy makers gitu tapi maka ranah yang menjadi celah yang ingin saya eksplorasi adalah lalu bagaimana dengan tataran audiens gitu kan dengan setting popular atau setting general public gitu nah terus memang kemudian masuk ke dalam apa celah-celah berikutnya gitu kan terkait audiens tadi mohon maaf Mas Beni tadi apa ya yang paling inti dari pertanyaan audiens itu kenapa memilih media sosial begitu ya Mas Beni ya betul tadi karena kan pertanyaan pertama itu lebih kepada apa itu audiens dan siapa yang audiens itu kan tapi bukan untuk menentukan bukan untuk menjustifikasi validitas tapi untuk menanyakan mengapa memilih audiens tertentu dibandingkan audiens yang lain ketika kita melihat arena arena dari sekurtisasi itu sendiri nah tadi yang kedua pertanyaan lanjutannya adalah kenapa audiens yang berada di twitter gitu misalnya ataukah twitter sendiri itu adalah audiens ya itu juga pertanyaan lain mas Beni nah untuk soal ini saya ingin saya ingin berargumentasi sebagai peneliti yang pede gitu ya tapi sebenarnya saya juga pengen curhat jadinya kalau boleh gitu ya sebenarnya pemilihan platform media sosial pertama saya pilih karena saya ingin menemukan celah kebaruan gitu ya karena umumnya penelitian yang mencoba mengelaborasi agensi dari audiens dari kalangan general public ini banyak mengangkat agensinya kebanyakan ada yang kemudian disebut dengan functional actor kalau nggak salah itu aktor fungsional itu dikembangan Rita Floyd bagaimana media masa berperan sebagai fungsional actor yang fungsinya adalah mengamplifikasi suara atau aspirasi dari masyarakat umum tadi general public tadi gitu alasannya itu pertama kenapa saya memilih platform media sosial kedua juga alasan teknis gitu karena ketika saya memulai penelitian ini di masa pandemik gitu kan terus kemudian dimana upaya saya untuk bisa mengelaborasi agensi audiens itu lebih dimungkinkan dengan menggunakan platform media sosial sebagai sebuah media yang datanya lebih mudah kita akses gitu jadi tanpa di sisi lain juga ada pengaruh kemudahan saya untuk mengakses data yang bisa diolah gitu kan dan saya merasa situasinya akan berbeda ketika saya menggunakan media media masa gitu terus kemudian itu alasan teknisnya tapi alasan mungkin apa yang namanya ya alasan yang berhubungan dengan pelitian ini tadi berhubungan sama unsur kebaruan terus saya juga ingin karena ini berkaitan dengan isu cyber maka saya mencurigai bahwa ya pengguna yang akan atau ketika saya bilang bahwa audiens itu saya definisikan sebagai pihak yang memiliki hubungan kausal gitu ya dengan isu yang diangkat maka mereka akan sangat terdampak dengan kebijakan kebijakan yang berkaitan dengan teknologi cyber ini adalah mereka yang intens gitu dengan penggunaan atau berada dalam domain cyber dan itu kenapa media sosial yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh infrastruktur cyber itu menjadi signifikan untuk diangkat itu alasan harusnya jadi alasan utama saya tapi tadi saya cirihat duluan itu hanya memang ya itu alasan saya sebenarnya alasan lainnya berhubungan dengan saya ingin mencari celah kebaruan tadi karena saya melihat untuk bisa menggunakan pendekatan kuantitatif karena saya ingin mengelaborasi pendekatan kuantitatif karena itu salah satu tujuan penelitian yang ingin saya apa ya ingin saya eksplorasi adalah menawarkan pendekatan kuantitatif dalam teoris kritisasi jadi berangkat dari tujuan itu saya ingin mencari apa yang paling gampang yang memungkinkan bagi saya untuk bisa saya dekati dengan kuantitatif dan keberadaan di era keberadaan big data ini membantu para sekolah untuk bisa mengeksplorasi lebih jauh agensi-agensi dari audiens kalau saya mau secara spesifik dengan melihat secara lebih atau memanfaatkan big data yang ada dan yang mungkin belum terstruktur itu juga jadi alasan saya terus kemudian berkaitan dengan timeline Mas Beni sebenarnya tadi untuk yang dekret yang bulan Mei 2016 itu saya jadikan sebenarnya sebagai fenomena yang memantik pertanyaan tapi sebenarnya kalau untuk ditateran teknis baik press release maupun Twitter itu saya ambil dengan timeline yang sama jadi press release juga saya ambil cuma dari Agustus 2016 sampai Agustus 2020 jadi dekret itu kalaupun ada dalam press release itu mungkin cuma sekedar gaung bukan ketika dekret itu dikeluarkan jadi secara teknis itu ada timeline yang sama justru saya mengambil timeline yang sama karena jadi ini juga persoalan teknis kalau saya boleh curhat pengambilan data Twitter itu ternyata PR jadi satu hari itu kita cuma bisa ngambil tujuh hari jadi ketika saya sebenarnya saya rencananya mengambil dua tahun dari 2018 karena itu awal-awal munculnya perang 5G dengan antara AS dengan Tiongkok tapi sampai di akhir dimana saya harus mulai memberikan interim report dan laporan-laporan perkembangan dasarnya belum kekumpul jadi saya curhat jadi sampai di bulan Oktober itu baru saya ngumpulin akhir ya udah baru mulai masuk ke 2019 karena kan kita ngambilnya mundur karena sampai di akhir saya harus mengelola data itu saya cuma sampai bisa sampai Agustus 2019 yaudah akhirnya si timeline press release saya ikutin jadi biar tidak terjadi gak ada error di tataran ini ya prosedur pengambilan data gitu jadi kalau untuk timeline sama sebenarnya terus kemudian tentang apa itu resonansi disini saya ingin memposisikan resonansi itu karena memang sejauh ini dari mungkin sependek yang saya baca saya juga belum mendapatkan kejelasan gitu ya saya tuh mencari-cari gitu kan ada gak sih sebuah konsep definitif gitu kan untuk bisa saya turunkan ke dalam definisi operasional tentang apa itu resonansi audiens gitu karena kebanyakan konsepsi yang dibangun itu abstrak gitu pun ketika saya mencoba untuk menelusuri ke berbagai literasi-literatur yang mengangkat audiens itu juga tidak banyak di dielaborasi secara definitif gitu tapi disini saya ingin mungkin ini saya juga butuh masukan ya jadi karena ini juga sifatnya masih apa namanya saya lebih berasumsi gitu atau mungkin bisa dibilang berhipotesis gitu kan hipotesis yang saya angkat resonansi itu adalah kesesuaian antara grammar of security gitu dari yang diwacanakan oleh aktor dengan apa yang diwacanakan yang berkembang di tataran audiens gitu nah karena tadi audiens yang saya mau ambil secara khusus adalah para pengguna platform media sosial dan lebih spesifik lagi ada twitter mungkin itu juga mempengaruhi ya jadi jenis platform juga itu mungkin mempengaruhi tapi disini saya memberikan ruang bagi peneliti berikutnya gitu yang mau membantah penelitian saya dan membuktikan misalnya ternyata jenis platform yang dipilih juga itu ngaruh gitu kan jadi bias mungkin itu juga terbuka gitu karena disini mungkin bisa dibilang saya bereksperimen gitu ya dengan pendekatan-pendekatan baru yang mungkin memiliki banyak-banyak celah gitu jadi saya terbuka dengan masukan kayaknya sejauh ini saya mencoba untuk mendefinisikan resonansi itu adalah pada kesesuaian grammar of security yang bukan berarti mungkin tadi saya akan apa ya saya tadi akan mengadopsi masukan dari mas Benny tadi ketika perlu adanya modifikasi dari apa ya konstruksi saya dalam menyusun hipotesis gitu ya bahwa bukan tidak berresonansi tapi mungkin berresonansi tapi pada teteran-teteran itu ada ketidaksesuaian gitu nah titik saya ingin mendefinisikan resonansi atau tidak berresonansi itu pada itu kenapa hipotesis pengujian hipotesis menjadi penting gitu kan jadi bisa jadi dilihat dari means-nya gitu ya perbedaan means-nya itu mungkin kelihatan jomplang gitu antara hyper dan technification gitu tapi ketika diuji secara statistik ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan gitu kan sigmanya di bawah masih di atas 0,05 tingkat errornya terlalu besar gitu kan maka saya akan bilang bahwa terjadi ketidaksesuaian tapi tetap masih berresonansi mungkin begitu jadi titik resonansinya ini saya sebenarnya apa ya namanya bereksperimen gitu dengan definisi ini karena saya juga belum menemukan bagaimana definisi resonansi yang secara definitif apalagi ketika diinterpretasikan dalam pendakan kualitatif gitu tapi disini ya kalau saya boleh sebagai peneliti mengambil ruang itu itu yang saya akan coba angkat gitu dalam artikel ini tentang bagaimana upaya resonansi itu diukur atau disandarkan pada uji validitasnya gitu jadi kalaupun sudah kelihatan perbedaan min antara proporsi grammar of security tapi kalau tidak diuji signifikansi perbedaannya maka kita belum bisa menyatakan apakah dia berresonansi atau tidak gitu tapi mungkin nanti saya juga akan mengelaborasi lebih jauh tentang bagaimana karena ini pelikian ini belum selesai jadi saya juga analisisnya belum selesai gitu belum saya elaborasi dengan berbagai kerangka-kerangka penelitian yang saya gunakan bagaimana menginterpretasi temuan-temuan tadi gitu misalnya kayak bagaimana jika ternyata di dalam technification apa dalam karena di tataran audiens juga misalnya hyper itu ada gitu tapi tidak tidak dominan itu kan juga harus saya elaborasi harus saya interpretasi bagaimana menginterpretasinya itu masih belum selesai jadi ini masih ongoing terima kasih banyak atas masukannya mungkin kalau saya mau bertanya lebih lanjut saya akan kontak mas Denny jadi sudah terjawab atau lanjut karena ini memang sifatnya masih ongoing research saya sudah terklarifikasi secara jelas mas arahnya kemana yang pertama memang lagi-lagi saya tidak menjustifikasi ada salah dan benar dalam penelitian ini cuma yang sekarang sudah mulai kelihatan bahwa memang point of departure dari Mbak FI ini ada di audiens disitu bukan kepada terjebak terjebak lagi dengan Copenhagen School-nya yang lebih kepada elit-sentrik di dalam ini dan dengan demikian mungkin saya sendiri bisa menyata sangat tahu asumsi saya adalah jika memang point of departure itu audiens jangan-jangan memang yang dilakukan oleh pemerintah Trump yang dikira oleh para Copenhagen Schoolers itu sudah terjadi sekuritisasi sebenarnya tidak ada sekuritisasi sama sekali jangan-jangan kalau point of departure akhirnya adalah di audiens tapi memang karena saya tadi melihatnya adalah Mbak Eva mungkin dalam tanda putip harus mendudukan dulu penjelasan mengenai sekuritisasi karena tidak semua audiens yang ada di dalam webinar ini itu mengerti sekuritisasi jadi agak sedikit kebolak-balik kalau saya melihatnya di awal itu ini katanya mau pakai balzak tapi kok masih ada kerangkai yang ini ini yang mana gitu Mas Lukman jadi tapi dari obrolan tadi itu sudah mulai clear salah aranya kemana terus tadi misalkan betul karena ini karena ini kuantitatif ya mungkin nanti tinggal diperjelas aja bahwa yang dipilih itu adalah audiens di Twitter kalau dengan Facebook mungkin berbeda kalau dengan ini mungkin berbeda itu hanya perjelasan secara teknis terus kemudian tadi yang resonansi pertama di hubungan internasional Mas Lukman tidak ada konsep tentang resonansi mungkin ini bisa berdiskusi juga dengan dosen-dosen di VKOM-nya Uwara karena mungkin itu lebih banyak definisi-definisi yang bisa dibantu oleh teman-teman di komunikasi daripada hubungan internasional cuma memang kalau saya melihat itu tadi saya juga semakin jelas bahwa yang dicari adalah tidak beresonansi bukan berarti tidak terhubung mungkin seperti itu karena kalau saya tadi saya selalu berpikir dalam kerangka kalau saya melihat penelitian ini apakah saya ingin membantah atau saya ingin ngelanjutin kalau saya pribadi saya ingin ngelanjutin kalau sudah selesai karena pertanyaan saya adalah kenapa itu menjadi teknikal dibanding hyper security jadi sebenarnya yang diterima oleh audiens dan menjadi performatif itu mungkin adalah kebutuhan-kebutuhan untuk lebih sifatnya teknologi apa yang bisa kita buat untuk menangkal cyber threat itu daripada kita harus ikutin cara mainnya high politics karena yang lebih cyber threat itu pengancamnya bukan kepada mengancam negara menurut mereka karena lebih teknik itu mengancam kepada bagaimana mungkin bisnisnya mereka atau keseharian mereka tadi lebih lebih dapat jadi bukan mengancam negara tapi lebih mengancam teknifikasi sama daily life dan daily life dan teknifikasi itu pun bisa di elaborasi lebih jauh apakah daily life itu adalah terkait misalkan kita seperti ini sedang zoom itu disebut daily life atau teknifikasi itu adalah mereka-mereka yang misalkan karakternya itu lebih didominasi kepada korporat-korporat atau ahli-ahli di bidang cyber security yang memang kesehatannya mereka adalah berlomba-lomba untuk menciptakan apa itu yang disebut keamanan dan bagaimana menjual keamanan itu supaya orang lebih aman ini kan akan ada lagi konsep insecurity dan juga sekuritisasi dan insecuritization kalau misalkan kita mau dibalik-balik cuma itu ya tadi yang saya berpikir kalau saya mau lanjutin saya mau kemana tapi disini udah mungkin Mbak Eva nanti saya akan saya menunggu hasilnya tapi ini fondasinya udah sangat menarik untuk kita mencari kebaharuan khususnya bagi saya yang gak pernah berpikir untuk meliti ini dalam kuantitatif Mas Lukman dan kawan-kawan karena saya sudah terlalu nyaman di kualitatif itu aja sih Mas Lukman siapa tahu bisa kerjasama tulis jurnal dan lain-lain dengan komunikasi ibarat ya Mas iya Mas oke Mas Beni terima kasih masih banyak Mas Beni sama-sama ini ada masih ada beberapa pertanyaan namun mohon maaf sekali kepada para peserta webinar dan juga pembahas serta penanggap kalau waktu kita miliki sudah tidak banyak lagi jadi saya langsung saja ke Mbak Eva lagi Mbak Eva silahkan untuk statement pamungkasnya Mbak apa namanya penelitian Mbak Eva gitu kan apa namanya statement pamungkas yang ingin dinyatakan pernyataan pamungkas dari seluruh paparan pada ketempatan siang hingga dari Mbak Eva waktunya satu menit oh iya oke baik terima kasih banyak Mbak Lukman apa ya pernyataan pamungkasnya sebenarnya penelitian ini kembali saya saya posisikan untuk mempertegas tentang pentingnya interaksi sosial antara aktor dan audiens ini menjadi penting menurut saya agar terutama mungkin untuk pada untuk kasus-kasus yang lain ketika kita berbicara soal bagaimana proses skrutisasi yang pada beberapa kasus itu bisa menjadi sangat fatal karena bisa mengeksklusi kelompok lainnya dan malah menciptakan diskriminasi-diskriminasi baru bagi kelompok-kelompok marginal misalnya atau mereka yang diinterpretasi sebagai ancaman bagi mereka yang punya kekuatan diskursif misalnya para elit maka sebenarnya penting bagi kita untuk bisa memeriksa sejauh mana sebuah wacana keamanan itu sudah sepenuhnya ter-skrutisasi atau tidak melihatnya dari kacamata audiens karena disini saya sebenarnya titik berangkat saya adalah bagaimana untuk bisa menunjukkan audiens itu sebagai agen yang punya agensi disini saya ingin meneruskan penelitian dari Adam Kute tentang agensi atau kapasitas agensi dari audiens jadi disini paling tidak untuk audiens dari tataran atau setting general public masyarakat umum kapasitas agensi mereka bukan cuma di dapat kita lihat tentang bagaimana mereka memperolehkan legitimasi di masa pemilu misalnya melalui dukungan moral tapi juga kapasitasnya untuk bisa membuat sendiri wacana keamanan cyber yang diterima oleh mereka bahwa meskipun aktor skrutisasi demikian demikian intense dan agresif membangun antagonisasi terhadap mereka yang dipersiarkan sebagai ancaman eksesial misalnya Cina Partai Komunis Cina Huawei tapi bagi mereka mereka punya kemampuan sendiri untuk bisa membangun dan mengkonstruksi pemaknaan soal keamanan cyber di kalangan audiens itu sendiri yang itu berangkat dari psikocultural yang mereka berangkat dari pengalaman mereka pengetahuan mereka dan juga realitas yang mereka hadapi itu kenapa kembali ke Balzak Balzak melihat bahwa bagi suatu isu untuk berhasil diskriminasi penting bagi seorang aktor itu untuk bisa memilah dan mengidentifikasi perasaan pengalaman dan kepentingan dari audiens yang menjadi target sekretisasinya dan mungkin pernyataan pamungkas saya lainnya mungkin bukan pamungkas tapi mungkin lebih saya justru ingin mendorong bagi para peneliti lain untuk saya sendiri ketika saya mengerjakan penelitian ini saya merasa ada banyak celah yang sebenarnya bisa diisi oleh penelitian-penelitian berikutnya kalau saya bicara soal bagaimana platform media sosial ini saya ingin posisikan sebagai platform dari audiens tapi mungkin juga penting ketika kita melihat bahwa platform media sosial ini tidak benar-benar egaliter tadi saya baca ada pertanyaan soal itu tidak benar-benar maksudnya ada power relation bekerja dalam platform media sosial mungkin kita juga bisa elaborasi sejauh mana platform media sosial bisa memunculkan aktor sekretisasi karena jangan-jangan selama ini aktor sekretisasi itu seringkali kita sematkan pada elit politik atau mereka yang memegang sebuah otoritas dalam kelembagaan tapi bagaimana kabarnya dengan para influencer misalnya yang mungkin kapasitas agensinya untuk bisa membawakan sebuah wacana keamanan juga perlu kita pilik mungkin disitu saya juga ingin pelitian-pelitian berikutnya juga banyak berangkat dari pelitian ini jadi ada banyak celah yang bisa diisi oleh pelitian-pelitian berikutnya makasih Pak Lukman mungkin itu aja terima kasih banyak Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas kesempatannya untuk menyisi acara webinar ini webinar perdana di tahun 2021 Mas Beni juga terima kasih Mas sudah bersedia untuk menjadi penanggap jelas tadi yang disampaikan sama Mas Beni ini kerjasama untuk membedah resonansi antara fakultas komunikasi ubara dengan HI para Madinan yang disunggu kabar baiknya atau kerjasama yang lain untuk para peserta yang sudah melampirkan atau menuliskan pertanyaan mohon maaf tidak bisa diakomodasi semuanya tapi nanti silahkan langsung ditanyakan boleh ya ditanyakan langsung kepada Mbak Eva nanti ditanyakan ya Mbak mungkin nanti dari Panitia bisa menyatakan kepada Mbak Eva kurang lebihnya saya mohon maaf langsung dari Universitas Bayangkar Jakarta Raya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Panitia Pak Dekan Buka Prodi Jajaran Wadek dan semua kawan-kawan mahasiswa maupun dosen yang sudah membantu pelancaran acara ini untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mbak Diaul Hak terima kasih sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara diskusi pada hari ini yang berkaitan dengan diskursus keamanan siber Amerika Serikat di masa pemerintahan Donald Trump dan sejauh mana ia beresonansi dengan penerimaan audiens berjalan dengan lancar terima kasih kepada narasumber penanggap serta moderator motor baik Bapak Ibu saya ingin mengingatkan kembali bahwa webinar series on communication research yang keempat dengan tema meninjau mekanisme penciptaan nilai dalam pasar sekunder penjualan trading card game di Indonesia melalui perspektif melalui perspektif sosial commerce akan dilaksanakan pada Rabu 6 Januari 2021 yang akan menghadirkan narasumber yaitu Bapak Gemah Ramadan Bastari SOS MSP selaku dosen visiting fellow PIKOM Ubarajaya kemudian ada penanggap Dr. Rewin Binar GAMD SOS MSI selaku dosen Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Bunda Mulia dan yang terakhir ada moderator yaitu Bapak Muhammad Husni Mubarak SPD MIKOM Sebelum saya tutup kegiatan pada hari ini saya akan mengajak seluruh hadirin yang berbahagia tak luput narasumber penanggap dan moderator untuk bersama-sama membuka kembali kameranya untuk mengaktifkan videonya dengan menampilkan senyum manisnya Sudah siap ya dibuka kameranya ada beberapa slide ditahan dulu senyumnya Bagaimana tim saya aba-aba ya hitungan ke satu dua tiga slide pertama tahan senyumnya satu dua tiga slide kedua slide ketiga satu dua tiga ada lagi slide selanjutnya satu dua tiga sudah cukup terima kasih teman-teman Bapak Ibu sekalian saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan akhir kata saya diolah B undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati